Intro Sore para sister Selamat sore Pada sore hari ini kita memasuki Tridum Hari ketiga Tema besar kita belajar dari Iman Beata Maria Helena Yang bertumbuh dalam kehandingan batin Tema hari ketiga Kehandingan batin Beata Maria Helena Membawa persatuan dengan Kristus Dalam Ekaristi Kudus Marilah kita hening sejenak Untuk memulai Tridum kita pada sore hari ini Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Alah engkau lah kebenaran abadi Kami percaya kepadamu Alah engkau lah kekuatan dan selamat kami Kami harap padamu Alah engkau lah kebaikan tak berhingga Kami kasihi kau Dengan sejenak hati Dengan sejenak hati Alah engkau lah kebaikan tak berhingga Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tumuh Yesus Tanta Maria Tanta Maria Doa kata kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku Menurut perkataan Salam Maria Bunuh Rahmat Tuhan Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tumuh Yesus Tanta Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Doakanlah kami ya Tanta Bunda Allah Supaya kami dapat Menikmati janji Kristus Marilah berdoa Ya Tuhan Karena kabar malaikat Kami mengetahui Bahwa Yesus Kristus Putramu Menjadi manusia Kami mohon Cerahkanlah rahmatmu Kedalam hati kami Supaya kami Karena sengkara dan salingnya Dibawa kepada Kepangkitan yang mulia Oleh Kristus Tuhan kami Amin Para suster yang terkasih Pada saat ini Kita memasuki Hari ketiga Triduum Menjelang Pesta Beata Maria Helena Dengan tema Gandingan batin Beata Maria Helena Membawa persatuan Dengan Kristus Dalam Ekaristi Kudus Marilah kita memuji Dan meluhurkan Allah Tritunggal Yang telah memberi kita Teladan hidup Beata Maria Helena Yang bersatu dengan Kristus Dalam Ekaristi Kudus Kita menyanyikan lagu Dari Sukur kepada Bapak Nomor 143 Dari Sukur kepada Bapak Yang terkasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan berharap bahwa komunis suci akan dibagikan Helena yang masih remaja sudah memiliki kerinduan yang besar untuk bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi Kudus sejenak kita bertanya dalam diri apakah kita juga selalu memiliki kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan dalam Ekaristi Kudus selamat menikmati 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 marilah selamat menikmati 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 segala lutut yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersumut-sumut dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal dihualmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong Bapaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para suster yang terkasih Beata Maria Helena memiliki cinta yang luar biasa kepada dekat ini. Ketika itu panggilannya dia juga mengalami ketidakhadiran Allah Helena pernah mengalami ketika menyadari bahwa dia tidak dapat mengharapkan untuk diutus ke tanah misi. Dia merasa terpedorong untuk lebih banyak diam dan mengambil waktu untuk adorasi sakramet maha kudus. Helena tidak hanya merindukan kehadiran Yesus dalam Ekaristi dengan keinginan untuk bersatu dengan dia. Namun justru dengan melepaskan keinginan kerinduannya untuk misi di Cina dia semakin dituntun untuk menyadari misteri agung kasih Yesus atas dirinya. Pada saat yang paling berat sebagaimana hidup Yesus dikorbankan dan dibatahkan di atas salib dan darahnya tertunggu mbah. Demikian juga Helena membiarkan hidupnya dipecah dan dibagikan. Dia menyadari bahwa hidupnya kini menjadi roti yang dipecah dan dibagikan demi kehidupan Kongregas. Beata Maria mengalami hidup bersatu dengan Kristus. Karena itu dia dikuatkan, dikasihi, dan dihibur dengan penghiburan rohani. Melalui cara yang sangat sederhana, Helena menghidupi cara hidup Yesus. Hidupnya adalah sebuah penyerahan penuh cinta. Hidupnya adalah hidup untuk orang lain, yaitu memberikan dirinya dan tidak membiarkan dirinya untuk dipecah demi kehidupan dunia seperti yang dilakukan Yesus dalam Eka Rizki. para seseorang yang terkasih, marilah kita sejenak. Setelah itu, kita diberi kesempatan untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Terima kasih telah menonton! 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 pelagani akibat untuk senang biasa terlalu hadir di hadapannya mencintai ekaristi karena dalam ekaristi kami boleh bersatu dengan berkau maka kami mumpon agar kami ditenangi oleh orang-orang hingga hati kami selalu berdolong untuk terlalu hadir di hadiratmu di dalam playa ekaristi dan doa-doa yang kami bersemangatkan setiap hari sehingga kami boleh menjalankan seluruh hidup dan pelayanan kami dengan penyusupi kita karena engkau semuanya biasa hadir dan mencintai seluruh hidup dan pelayanan kami pada ketempatan jendaman ini kami berdoa untuk saudara-saudara dari kami yang saat ini sedang mengalami kritik iman terutama mereka yang sedang mengalami kekulutan kebimbangan untuk memiliki iman yang dalam di dalam perayaan ekaristi maupun doa-doa tradisi yang menghantar mereka kembali ke jalanmu yang benar malam dan kebimbangan 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 Terima kasih karena dalam hidupnya Beata Maria Helena telah menunjukkan teladan yang baik untuk selalu meluangkan waktu untuk bertemu dengan dikau dalam heningan batin dan dalam adorasi Sakramen Maha Kudus. Semoga teladan hidup Beata Maria Helena senantiasa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Teristimewa selalu membiarkan diri kami untuk selalu berjumpa dengan dikau dalam doa dan heningan batin dalam kesibukan-kesibukan yang kami lakukan setiap hari. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan kami berdoa bagi Bapak Bagino yang telah engkau panggil menghadap hadiratmu kiranya Allah senantiasa mengampuni segala doa, segala dosa dan kesalahan yang ia lakukan di dunia sehingga ia boleh mengalami kebahagiaan bersama dikau dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Salah teritunggal yang mahu kumbis, kami bersyukur untuk keladan hidup Beata Maria Helena yang telah setia mengikuti engkau. Ya Tuhan kami memohon rahmat panggilan untuk para muda mudik kami. Semoga engkau menggerakkan hati mereka dan mereka berani untuk menjawabnya atas rahmat panggilan yang engkau tanah menghubungi dalam hati mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan pada kesempatan ini juga kami mempersambahkan dunia kami yang sedang sakit. Kiranya engkau memberikan rahmat-rahmat yang dibutuhkan bagi semua orang yang berusaha keras untuk menghilangkan virus corona ini dari dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita doa bersama. Tuhan Yesus, engkau hadir dan berdiam dalam kini. Engkau hadir dan berdiam dalam kini. Di dalam sakrami maupun kini. Setiap saat kami membutuhkanmu, Maka perkenankanlah kami untuk datang kepadamu dengan keadaan hati dan penuh percaya boleh berseru kepadamu. Yesus, bantulah kami dalam keraguan, kebingungan, dan pencobaan. Bantulah kami dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Semoga kami tidak kehilangan harapan. Dalam kekecewaan dan kesedihan, kuatkanlah kami. Ketika kami merasa gagal dan tidak berdaya, Limpahilah kami dengan rahmatmu. Ketika kami merasa tidak sabar menanggung salib hidup dan penderitaan yang kadang bisa membuat kami menjadi marah. Datanglah dan sadarkanlah kami bahwa kasihmu lebih besar daripada penderitaan kami. Ketika kami dalam sakit, ketika kepala dan tangan kami tidak mampu bekerja, Dan ketika kami kesepian, datanglah dan kuatkanlah kami. Ketika kami merasa bosan dan jenuh dengan rutinitas hidup, Datanglah dan bukalah mata batin kami untuk melihat kehadiranmu yang tersembunyi dalam kehandingan batin. Berilah kami rahmatmu agar di tengah keramaian dunia, Hati kami tetap terpikat padamu dan seperti Beata Maria Helena. Kami juga dapat mendengarkan suara batin di mana engkau berbicara dengan lembut dan penuh kasih kepada kami dalam kehandingan. Pada saat ini, secara khusus kami memohon rahmat dan berkatmu Untuk persiapan Kapitel Umum yang ke-15 Yang akan dilaksanakan pada bulan Januari di Roma. Berkatilah semua peserta Kapitel, para Seter, dan semua mereka yang akan terlibat dalam pertemuan yang penting ini. Anugerahkanlah kesehatan yang baik agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga berkat doa biata Maria Helena dan semua generasi pendiri, kami semua dijauhkan di virus Corona. Berkatilah keluarga-keluarga yang dengan setia mendukung dan membantu kehidupan dan pelayanan dalam kongregasi. Terimalah dan kabulkanlah doa kami, Ya Yesus yang berdiam dalam Sakramen Maha Kudus. Sebab engkau lah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak kami yang ada di surga dimeliakanlah nama, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ala Tritunggal yang Maha Kudus, Bapak Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kehadiran biata Maria Helena dalam hidup kami, khususnya dalam kongregasi kami. Dengan telah mengajarkan kepada kami kebajikan-kebajikannya. Kami mohon kiranya engkau memberikan kami rahmat-rahmat yang sangat kami butuhkan, sehingga kami mampu meneladani kebajikan-kebajikan Ibu Maria Helena, dan juga kami mampu mengembang tugas pelayanan kami untuk selalu memuliakan namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para suster yang terkasih dengan ini, Tridu'um kita, hari ketiga telah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih. 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 Terima kasih.